Regulasi penentuan klasemen piala AFF 2022, timnas Indonesia dirugikan jika miliki poin sama dengan Thailand. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini, dengan menekan tombol subscribe, agar kami lebih bersemangat menyakikan berita terupdate setiap harinya. Timnas Indonesia saat ini memiliki poin sama dengan Thailand, tapi skuad Garuda berada di peringkat kedua karena kalah selisih gol. Mark Lott DKK harus menang melawan Filipina pada pertandingan terakhir grupa piala AFF 2022. Tapi syaratnya, timnas Thailand harus mengalahkan Kamboja atau bermain imbang. Ketika mendapatkan kekalahan, timnas Indonesia harus bergantung pada hasil timnas Thailand vs Kamboja. Perebutan untuk mendapatkan tiket semifinal piala AFF 2022 semakin menarik jika timnas Indonesia dikalahkan Filipina dan Kamboja berhasil menahan imbang Thailand. Maka yang sudah pasti lolos adalah timnas Thailand, sementara peringkat kedua harus ditentukan oleh regulasi. Pasalnya timnas Indonesia dan timnas Kamboja akan memiliki poin sama, yakni 7 poin. Lantas jika mendapatkan poin sama, bagaimana regulasi AFF dalam menentukan kelas main group? Terdapat tiga aturan penentuan tim untuk mendapatkan tiket semifinal piala AFF 2022. Pertama ditentukan oleh jumlah poin. Kedua jika ada lebih dari dua tim yang memiliki poin yang sama, maka penentuan peringkatnya ditentukan oleh selisih gol. Jika dua tim tadi memiliki poin yang sama dan selisih gol sama, maka penentuan peringkat didasarkan pada jumlah gol yang dicetak oleh tim tersebut. Tapi, jika melewati tiga tahap tadi, tapi tim masih memiliki poin yang sama, maka posisi kelas main ditentukan oleh kriteria berikut. Satu, head-to-head tim posisinya sama. Dua, adu penalti, ini hanya jika tim seri dan mereka bertemu pada laga terakhir. Tapi terlepas dari regulasi penentuan kelas main piala AFF 2022, timnas Indonesia harus mencari jalan aman. Jalan aman Squad Garuda untuk wawas ke semifinal piala AFF 2022 adalah menang besar dari timnas Filipina pada tanggal 2 Januari tahun 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya.